Intro Sejak pandemi covid-19 beberapa bulan terakhir, penjualan jamur di Palembang mengalami penurunan. Jamur yang biasanya disukai warga, kini tidak terlalu banyak peminatnya. Kondisi ini kemudian disiasati Lia Elianti, ibu rumah tangga yang membuat kemplang Palembang berbahan jamur. Intro Kemplang jamur ini cara pembuatannya sederhana. Jamur yang sudah direbus dihaluskan, lalu dicampur tepung, garam dan penyedap. Kemudian adonan dimasukkan dalam plastik, untuk direbus selama 20 menit. Sebelum menjadi bahan kemplang mentah, olahan jamur terlebih dulu disimpan dalam lemari pendingin selama 2 hari. Sebelum dimakan, kemplang jamur digoreng sampai matang. Lia Elianti mengakui, ide membuat kemplang ini karena turunnya penjualan jamur mentah selama pandemi. Dalam sehari, Lia mampu memproduksi 3 kg kemplang jamur. Ya karena jamur segar kan kurang laku, jadi waktu pas dia ada laku kan sayang, terbuang. Jadi saya olah jadi kemplang jamur. Karena saya prosesnya tuh cuma sedikit, kalau menghasilkan itu cuma 3 kg. Ternyata kemplang jamur banyak diminati. Diakui meski memiliki rasa berbeda, namun tetap gurih. Rasanya enak, gurih, asinnya pas, kriuk, enak, rasanya enak, mantap. Harga kemplang jamur hampir sama dengan kemplang ikan biasanya. 250 gram dibanderol 15 ribu rupiah. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang.